Hai aku Putbin dan selamat datang di YouTube channel aku jadi di video aku kali ini aku bakalan bikin nasi liwet yeay jadi nasi liwet itu favorit aku banget apalagi dimakannya itu sama sambal operasi satu sama kuku ini aku bakal bikin nasi liwet versi aku jadi nasi liwet ala Putbin buat kalian penasaran stay tune terus ya sebelumnya aku bakalan jelasin eh ngasih tahu kalian asal-usul si nasi liwet itu ini yang ini sepengetahuan aku ya jadi nasi liwet itu awalnya dibikin sama kayak orang-orang yang di pesantren gitu jadi dengan bahan yang sedikit yang hemat gitu kan cuma pakai cabai bawang sama ikan bawang tambah nasi itu bisa makan rame-rame semuanya gitu jadi iri setahu aku segitu mungkin di daerah kalian ada versi yang lain mungkin ya nggak tahu juga ya pokoknya di daerah aku kayak gitu nah langsung aja kita siapin bahannya dan let's cooking ya ini dia yang pertama aku punya bahan cumi asin tentunya udah dicuci juga ya ini aku pakai setengah eh seperempat sorry terus ini aku ada tempe cuma nanti tempenya nggak semua ya aku pakai secukupnya aja terus ada kaldu ayam atau sapi ada daun melinjok kalau di tempat aku namanya daun tangkil pakai cabe juga dan bawang merah nggak pakai bawang putih serta daun salam nah sebelum kita potong-potong bahannya kita masak dulu nasinya aku pakai setengah liter masak nasinya ya seperti kayak masak nasi biasa aja nggak ditambahin atau nggak dikurangin airnya ya normal normal aja lah pokoknya nah langsung aja kita potong-potong si bahannya semua cabe bawang daun melinjok cumi dan juga tempenya ya untuk daun salamnya aku masukin ke dalam nasinya dan aku tadi masak nasinya itu pakai air panas ya guys biar cepet nah terus aku pakai tempenya itu sedih gini aja ya nggak banyak-banyak kalau kalian mau nambahin wortel jagung salam dan lain-lain itu bisa kalian masukin aja terus si daun salamnya aku masukin ke dalam nasinya tadi ya nah ini aku pakai bumbunya sama garamnya dikit cuman nggak aku videoin lupa minyaknya 5 sendok pokoknya sampai nyemek-nyemek ya nyemek-nyemek aja gitu di nasinya dikasih 3 sendok minyak habis itu kita tunggu nasinya sampai setengah mateng kalau udah setengah mateng agak menyusut sedikit baru kita masukin dan tunggu sampai matang nah ini dia hasilnya tuh nasi liwet ala aku buat kalian yang pengen ikutan coba silahkan dicoba ini enak banget sumpah langsung aja ya kita cobain aku sebelumnya aku dulu udah siapin piring cidup si nasi liwetnya oh iya aku juga udah bikin sambal ini sambal terasi biasa aja sih waaaww pake sambal ya sebelumnya aku udah pisih tangan ya ayo Allah panas waaaww hmmm enak banget sumpah ah panas ehehe eh mohon maaf nggak boleh tiup hemm pokoknya menurut aku nasi laut ini cocoknya sama sambal terasi enak banget oh iya aku lupa ini harusnya pakai kerupuk nih enak lebih mantep aku ambil dulu ya nah ini dia kerupuknya aku beli di kukang sayur aja sih untuknya ini lebih endo kalau misalnya kita makannya pakai kerupuk sama kukerasi wah selamat menikmati 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 selamat menikmati